Negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dianggap sebagai negara dengan ekonomi berkembang utama yang diperkirakan akan mendominasi di abad ke-21. Empat negara diantaranya masuk dalam sepuluh besar negara dengan populasi terbanyak, menunjukkan betapa pentingnya ukuran populasi mereka untuk ekspansi ekonomi mereka. Patut dicatat bahwa sejumlah ekonomi terbesar di dunia memiliki populasi yang lebih kecil, khususnya di Eropa, Inggris Raya, Jerman, Perancis, dan Italia termasuk di antara sepuluh ekonomi terbesar dan semuanya memiliki populasi di bawah 100 juta. Terima kasih telah menonton! 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 merupakan negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri atas 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Empat kota terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah warga paling padat yaitu New York City, Los Angeles, Chicago, dan Las Vegas. Jumlah penduduk India mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Angkat tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 1990 yang mencapai 861 juta jiwa. Pada tahun 2050, India diperkirakan akan menggeser China dengan perkiraan jumlah mencapai 1.668 juta jiwa. Negara pertama dengan populasi terbanyak di dunia yaitu Tiongkok. Negeri tirai bambu ini memiliki banyak etnis yang mendiami negara tersebut. Setidaknya ada 56 etnisitas yang diakui. Dengan mayoritas etnis Han mendominasi dengan jumlah populasi hampir 93 persen.